Madam tapi aku mau nanya sama Madam tujuannya tuh apa ketika... ...semi finalis kita Kiki nyanyi kenapa Madam berdiri disini... ...ngeliatin begitu tuh maksudnya apa? Pertama. Ya. Oh keren banget nyanyi. Parah keren banget. Yed, Yed di lagu ini Yed nyanyi berdua tapi dia nyanyi sendirian... ...dan semuanya oke loh. Parah. 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 Nanti dulu. Parah. Oke terlepas dari mau koreksi atau apa tapi kita harus memberikan apresiasi... ...untuk mentalnya Kiki. Dadakan bayangin dia nyanyi disitu yang punya lagu melototin disitu... ...emang jahat banget lu liat. Itu dia. Gak semua penyanyi bisa menyanyikan lagu orang lain... ...penyanyi asli gak begini. Nah. Kalau mentalnya gak kuat tuh gimana tuh? Tapi dia sama sekali gak mau nengok ke muka gue loh. Kenapa? Emang gue singa apa lu takut ke gue? Engga. Engga. Madam gak singa macam. Saya harus puji dia. Kali ini. Ya. Karena memang lagu ini intervalnya sangat-sangat lebar sekali. Rendahnya rendah sekali. Tingginya tinggi banget. Jadi... Jadi kalau mau ngetes penyanyi sanggup atau tidak dia menyanyikan lagu ini. Ya. Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. Iya sabar. Penonton aja diomelin. Kalau mau ngetes penyanyi itu sanggup atau tidak dia menyanyikan lagu ini. Begitu... Isan kasih nada dasar. Dia coba nada terendah dulu. Dia dapat gak? Kalau dia dapat nada rendahnya oke. Dia mainkan nada tingginya dia dapat gak? Ada yang begini. Nada rendahnya dia dapat. Nada tingginya gak dapat. Berantakan. Ada lagi yang begini. Nada tingginya dia dapat. Nada rendah gak dapat. Dan Nadia ini mampu melewati itu. Wow. Eh kiki, kiki, kiki. Kiki, iya kiki. Nah tunggu dulu. Cuman saya mesti ada kasih masukan sedikit. Walaupun tadi memang kamu, saya anggap kamu mampu. Tapi saya mesti agak koreksi sedikit. Jadi kalau nyanyi lagu ini ada nada terendah dari lagu ini. Pak kasih kiki tadi. Kiki. Kiki. Ya. Ya. Suara rendah itu penyanyi yang hebat bukan hanya dia bisa menembak nada tinggi. Tapi penyanyi yang hebat dia pun bisa menembak nada yang rendah. Kalau mau pamer yuk silahkan ya. Nada rendah itu tidak ngorok. Kan ada. Bukan gitu kan. Nada rendah itu harus juga bulat. Bukan tinggi aja bulat. Tapi rendah pun harus bulat. Boleh contohin aja. Saya kasih contoh. Ya contoh. Mengapa kau tanyakan padaku. Kenapa kau lupakan diriku. Nyatanya menghilang tinggalkan aku. Tetap enak ya. Bisa ngenaki. Ya. Tetap bisa enak. Aku juga bisa. Ya benar yang mama bilang. Mengapa kau tanyakan kepadaku. Bukiran aja bisa. Karena bukan tunenya dia. Ya. Ya laki perempuan sih. Laki. Laki lah. Laki lah. Laki lah. Mengapa kau tanyakan padaku. Itu suara itu. Benar. Bentar sebentar. Selalu kalau ditantang tinggi baru. Mengapa? Oh iya. Akhirnya. Ini keren banget. Lu sumpah bajunya lagi. Lu. Setelah sekian tahun. Setelah sekian tahun kerja bareng sama Karen. Gue gak berani ngomong kayak begitu. Ya ampun. Yang berada di sini. Amun. Ya ampun. Tapi aku nanya sama Madame tujuannya itu apa? Ketika semifinalis kita Kiki nyanyi kenapa Madame berdiri di sini ngeliatin begitu itu maksudnya apa? Yang pertama. Ya. Saya betul-betul mau menguji mentalnya dia. Karena biasanya penyanyi kalau sudah berhadapan sama saya mentalnya langsung down. Iya. Tapi keren. Tapi dia keren loh. Dengan siap gayanya ya. Aksi panggungnya dengan begini-begini segala itu tadi dia siap banget. Itu saya puji. Oke. Terima kasih Madame. Madame tidak mengatakan kamu sempurna tapi Madame mengatakan kamu bagus dan keren. Dan itu jarang keluar dari seorang yang bersama. Vani tuh hanya milik saya. Terima kasih banyak Madame. Lain kepada juri. Baik. Kiki terima kasih juga ya. Silahkan istirahat dulu ke belakang. Baik. Tersisa dua semifinalis lagi. Juri bagaimana? Siapa yang akan kita keluarkan berikutnya? Bagaimana dengan Vani atau Nabila? Untuk Mama Is. Siapa? Kayaknya Vani deh ya. Vani ya. Vani. Vani. Ada tantangan gak apa buat lagunya? Oke sebentar kita panggil dulu Vani nya. Vani. Vani silahkan. Vani bergabung bersama di panggung konteks suara bintang. Kita akan saksikan penampilan Vani Mojang di Bandung. Silahkan Vani. Dekan pasti nih masih belum tau lagunya apa. Silahkan ayah sama Mama Is. Atau ayah. Dalam. Ini ayah lihat Vani ya. Ayah kita gak salah deh. Jadi jadi anak kita padahal pada hari ini. Sampai dia masuk ke... Tiga besar. Grand final. Semifinal. Semifinal. Ya. Wah. Jadi. Kalau tadi. Tadi Madam bicara mental. Ya. Ini saya yakin ini bisa lebih hebat mentalnya. Ini kelebihan mentalnya. Tapi ya. Ya. Coba ayah tantangin. Kan kita udah tau nih karakter vokalnya Vani itu seperti apa. Kalau menurut ayah tantangan pada malam hari ini untuk lagu yang dadakan di challenge. Lagunya apa yang menurut ayah sesuai karakternya dia. Syukur-syukur berada di luar zona aman Vani. Akhirnya kita mengetahui kualitasnya. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan Vani akan mampu lagu. Apa tuh ya. Jadi. Harus yang ceria-ceria gitu ya. Kalau dia ya. Iya. Sesuai dengan darah kualanya ya. Ayah inget sama partner ayah yang nyanyi. Suka partner kalau di panggung. Siapa itu. Siapa sih ya. Yang ada tahil alatnya itu. Umi. Umi LP. Oh lagu Umi. Jadi sebuah lagu dia. Yang mana. Ini yang berjudul. Pengobat Rindu. Bisa kan. Pengobat Rindu. Pengobat yang mana sih. Masih tau dong lagunya ya. Insya Allah bisa. Bisa. Itu ya ya. Siapa sih kamu hai hai. Siapa kamu. Oh itu ya. Itu. Itu bukan. Bisa. Bisa kan. Gini. Enteng mah lagu itu. Kamu mesti nyanyinya lagu centil manja sesuai karakter kamu ya. Karena kalau minggu lalu mama bilangnya kurang centil seperti karakternya. Jadi semoga malam ini centilnya bisa keluar. Oke. Baik. Terima kasih ayah. Terima kasih mama. Aku belum kasih masukan. Sedikit. Itu baju kan panjang tuh. Iya. Kamu harus bisa mainin itu baju. Kakimu kalau nginjek kayak gitu jelek. Jadi harus di buang gini. Kalau kamu pas nginjek yang belakangnya. Langkahnya yang bisa panjang. Jangan kegerasan gitu. Yang cantik baju lu kan. Udah gue ajarin. Udah gue ajarin cara. Udah gue ajarin cara. Ini kan panggung gaunya cantik. Lo nendang jangan kepala main futsal. Gitu loh. Karena tadi itu duet sama Bunda Rita pas muter. Itu baju yang di belakang di injek sama dia. Jadi keliatan jelong. Neng kalau kamu mau muter. Kalau ada buntut. Kamu langkahnya agak panjang. Dibuang dulu bajunya. Agak panjang terus. Nah agak panjang ya. Ya. Jangan. Jangan dong. Jangan dong. Coba sambil mengukur nada deh coba. Nadanya dimana. Coba cek nada dulu silahkan. Sekarang cek nada. Pengobat rindu ya. Ya. Silahkan. Dia bilang kan. Dia lupa. Dia tadi bilang gini. Kumaha Laguna. Gimana lagunya katanya. Siapa kamu hai. Siapa sih kamu. Hai hai siapa kamu. Coba referennya dimana. Rindu hatiku. Rindu ingin bertemu. Tak tahan bila. Engkau jauh dariku. Ya. Oke. Belum nyanyi. Belum nyanyi. Ini anak ada-ada aja ya. Pakai mic di taruh di bawah. Kenapa itu anaknya? Iya. Astagfirullahaladzim. Ayo Fanny. Mau nyanyi. Mau nyanyi pake mic apa engga. Udah jangan sebanyakan ketawa. Terseret lo mau nyanyi. Ayo. Bismillah. Fanny yang bagus ya Fan. Insya Allah. Baju benerin dulu kalo mau nyanyi. Rambut udah pe. Rambut udah pe. Yang bener yang rapi. Siap ya. Bajunya gaunnya sudah cantik. Tampilnya harus centil. Karena penampilan kamu menentukan masuk final atau tidak. Iya. Tante Siska ayo benerin. Iya. Tante Siska. Siap ya. Yes. Isani dari Bandung.